Pemirsa Ketua Koni Pusat, Marciano Norman, dan Deputi 3 Kemenpora tiba di Mimika, Papua pada selasa pagi. Kedatangan Ketua Koni, Pusat, dan Deputi 3 Menpora untuk meninjau langsung kesiapan venue olahraga di Mimika. Kedatangan Ketua Koni, Pusat, Marciano Norman, dan Deputi 3 Raden Isnanta disambut oleh para pejabat di lingkungan Pemda Mimika dan Manajemen PT Freeport Indonesia. Usai tiba di Mimika, Ketua Koni, Pusat, dan Deputi 3 Kemenpora langsung meninjau gedung MNME Yawarai yang akan digunakan untuk cabang olahraga judo dan tarung derajat. Lapangan basket dan venue atletik di Mimika Sports Center atau MSC yang dibangun PT Freeport Indonesia. Selain itu, rombongan juga melihat Wisma Atlet yang dibangun Kementerian PUPR, venue futsal yang dibangun Pem Prof Papua, dan venue biliar yang masih sementara dibangun Pemda Mimika. Dalam kesempatan itu, Ketua Koni, Pusat, Marciano Norman, mengatakan bahwa kesiapan Mimika sebagai penyelenggara PON 20 tahun 2020 itu luar biasa. Ia menjelaskan venue biliar yang sementara dibangun, pekerjaannya baru mencapai 40 persen. Sehingga ia berharap agar dalam waktu 5 bulan ke depan, venue tersebut sudah bisa terselesaikan. Dan dari hasil tinjauan secara umum, kesiapannya luar biasa. Tetapi secara umum, kesiapannya luar biasa. Apabila kita lihat lapangan basketnya, kemudian Mimika Sports Center-nya, saya rasa tidak ada alasan ke depan untuk Mimika tidak bisa memberikan kontribusi atlet-atlet nasional yang berprestasi internasional. Karena kita lihat betapa baik itu Mimika Sports Center tadi, untuk kesiapan atlet-atlet atletik, kemudian juga lapangan basketnya juga sangat baik, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya sangat menunjang. Ketokoni juga meminta kepada para atlet lainnya agar bisa memanfaatkan sebaik mungkin kesiapan fasilitas yang telah disediakan oleh tuan rumah untuk bisa melaksanakan PON 20 nanti. Diputi 3 di Kemenpora, Raden Isnanta, merasa wangga dan mengakui kemegahan venue-venue PON yang telah disiapkan. Sementara untuk venue yang belum terselesaikan, ia optimis pemerintah tempat bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada siang hari ini kita sudah kunjungi venue-venue dan beberapa tempat juga yang sudah dalam perencanaan pembangunan sudah dilihat bersama, sekarang tinggal waktunya kita minta tangkapan dari kunjungan ini. Jadi pemerintah daerah memang konsen dalam melakukan pembangunan persiapan untuk kelasan PON. dibuktikan dengan kita tahun ini penetapan APBD kita tetapkan dari bawah awal kemudian perlaksanaan juga kita tetapkan dari awal juga. Sehingga apa yang kita sudah programkan untuk penunjang PON kita optimis bahwa itu akan selesai tepat pada waktu ini. Dari Papua Timika, Nathan Making, INews, melaporkan.